Halo gimana, hari ini mau ke salah satu bukit di daerah Singapuri sana mau di eksplor gimana sih bukitnya sekarang, sempet juga sih dibuat camp di daerah bukit itu sendiri coba nanti kita eksplor tapi nggak tahu juga kondisinya sekarang gimana, kita tengok aja lah gimana kondisinya sekarang masih cantik, masih bagus, nggak tahu juga, mungkin sama-sama aja kita tengok, oke guys lanjut aja kita tengok ke lokasi nah main kira-kira kesana kita itu butuh waktu sekitar seengah jam lah atau 45 menit, jadi pakai apa kesana kita pakai Minion, nah kita pakai Minion udah diredikan mulai semalam sih harusnya semalam bikinnya cuman, gendala cuaca, jadi nggak jadi-jadi hari ini, kita naik Minion, naik sepeda, safety semua, naik sepeda kesana, kira-kira kurang lebih tuh 30-40 menit, nah jadi kalau kira-kira naik sudah motor atau kereta itu, ya 15 menit sampai sih, cuman hari ini kita explorernya naik sepeda aja, naik Minion yang lagi hitsnya, oke men lanjut aja, nah kuy kita udah jalan, kita naik sepeda, nggak tahu, kayaknya sih kira-kira kita 30 menit sampai 45 menitan gitu sih, ke lokasinya, ngomongin juga lah naik betis, atau betis juga yang capek juga sih kayak betisnya nih lama-lama, jadi nanti agak-agak dijedah sikit aja, nggak selalu capek-capek kali kamera, karena tangan satu nih ya, satu megang setang, satu megang, tapi ya nampak tuh di bayangan tuh sebetulnya lokasinya itu di tengah sawit-sawit gitu, nah untuk sananya kita lewati sawit-sawit, rambungan atau karet, rumah kampung, sawitan lagi rumah kampung lagi, baru nanti jumpa sawitan lagi lokasinya teman nggak tahu lah ya, ini bagus atau nggak, apa, pemandangannya karena tengok teri panas juga sih, matahari juga teman mudah-mudahan aja lah tempatnya cantik nampak aja, ya paling nggak nampak sawit-sawit kecil lah, bukan nampak gunung-gunung game, enak lah men, ya gitu men kemarin sih kayaknya, lebaran tahun ini lah denger-denger juga dari kawan-kawan lo, ada nge-cam sana karena baru-baru aja men, sebelum-sebelumnya katanya, eh dulunya rambungan sih enggak main sebetulnya kenapa dibilang, kok explorer naik, enggak naik kereta, enggak naik sepeda motor ya, rusak main motornya, jadi naik sepeda lah, kalian kan, ngerasai betis tegang nanti gimana nah, jadi sabar-sabar aja kalo naik sepeda nih yang penting napas yang ngehan sama juga dia itu betisa juga yang tegang-tegangan nah, tegang ya main betis yang tegang bukan yang lain nah, ini perkampungan nah, kita jumpa perambungan lagi, pohon karet men nyuci mobil lo itu, mah malam apa, benny? belum lagi malam jumat, masih hari Kamis hari Kamis, malamnya malam jumat nah, jumpa lagi rambungan kok sini bilangnya rambungan, men? oh, terserah kalian lah, mau ngomong pohon karet lah mau ilmiah herbecus-cepecus lah gak tau lah, yang penting kami bilang disini, pohon apa? pohon rambungan, gak ada yang lain selain rambungan karet pun bisa, karena apa karet? karena sering kami ambili dulu, kalo angon karet-karet yang udah didiris itu nah, itu, yang dimangkok-mangkok itu kami ambili kami jadikan bola main kami di tengah rambungan pokoknya gak sampai merugikan perusahaannya lah gak sampai merugikan perusahaannya lah gak sampai merugikan perusahaan kena tangkep lah kami kena kejar-kejar sama sentengnya nah, kalau senteng itu sih namanya set palm security kebun betul loh, pagi-pagi ini sih enak juga sih udaranya udah lama juga gak nikmati udara pagi iya jadi malah pula bangun dari tidur jam 12 bangun jam yang berapa ya? ya men kalau pesannya ini sepeda bawahnya kendalanya yang rantai-nya bunyi krek-krek-krek paksa dibetuli dulu ya cuman gak di video kan tadi cuman video kan cuman cuman dua gak mungkin kaki main ya cuman udah jalan lagi kan udah jalan bunyi remnya cek 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 itu iya banyak kan emang kendalanya nih apa-apa ya pasti padahal niatnya bagus loh kesana cuman jalan-jalan naik floor nengok karena aku gak pernah kesana memang ya kan jadi udah lah pengen sana sekalian aja lah nengok kesana itu kayak mana tempatnya karena dulunya katanya rambung eh rambungan sih bun katanya memang rambungan abis itu ditebangi dibongkar nanti sawit nah kalo sawit sama cek 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 itu enak gua nanti kita tengok aja lah kayak mana tempatnya kan nah ini kan ini ntar lagi nyampe sih 20 menit lagi kayaknya enaknya disini tuh kayak gini lah karena dikelilingi kebun perkebunan aneh ini perkebunan nih jadi dia asli gitu cuman kalo panas ya panas kali lah kalo pagi dingin dingin kali apalagi malem merilayal pokoknya oke ntar lagi sampe sih ini udah di tengah tengah sawit nah jalan ini gila citron semua tidur aja udah gitu pikirnya kan eh siapa tuh mede-mede itu padahal kaleng-kaleng jalan dirim sawit eh emang sawit berjanjang-janjang kayak jenjangan nah disini kalo manen ada sekali gue juga nyari apanya lidinya banyak tuh jadikan sapu sawit 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 ngomongin duit masih gitu ya maka tuh lebih lebih jalanin maka hancurlah enak nih emak sekali keluar nih berapa ton ini udah bisa nih beli pesawat yang sat kertas mateng ya Allah Hai gue tuh gue habar Oh iya sawit udah bisa diambil panen ijo-ijo gitu ini nih di asfal yun apa sih misalnya tuh kayak kampung tapi yalah perbatasan kasaan semalungun tapi kan bisa juga patungan orang itu bupatnya kan lagi musim-musim kampanye nih Oh ah patungan klien yang terpilih nanti bolo ini dan paten juga aksesnya kesana ini kayak gini kesana enggak capek jalan kayak gini nah itu udah nampak lain bukit nah itu yang ujungan itu bukit nah Hai janjir ngasih ngosong aku lupa beli minum pula ya Allah oh ya janjir tapi dimana masuknya itu ada jalan ada orang keluar saya lah namanya terabas ini minum terabas ini bikin kalian lingkar ampik pilih dua kalipun eh lingkernya pelak lingkar lingkernya pilih dua kali lain bayangkan lah gimana pilihnya lingkar gitu kan di naik pun goyang-goyang bukan goyang tiktok kayak em iya bukan goyang tiktok ini dari mana maksudnya terus ya udah nanti kalau salah putar lagi balik susah kali tau aku dari sana aku dari sana kurang tahu jalanin aja yang penting aku nanti ini naik sepedanya mana bisa enggak semuruh murah gue baru pertama kali masukin ya kesini tapi kalau jalan yang tadi setahun sekali sih kalau lebaran aja tuh ini sawit dengan sawit-sawit gina aja lumayan juga nih ini pengikannya nih lain kalau mau nyari ikan coba air datang disini kalian tengok kalau aku enggak tahu ya banyak ikan tonggak yang tengok oh ada airnya ada ikannya ada air pasti ada ikan walaupun ikannya sikit kan pasti ada ini kok mau sawit nih sawit ini bisa kecil lah jangan pula kalian nambili sawitnya nah ini untuk kalian ini jangan kalian nambili sawitnya tapi sawitnya ini untuk kalian juga nanti nih entah apa dong maksudnya itu bukan untuk kalian diambil kalian enggak nanti diolah dia di PKS baru habis diolah di PKS dibawa lah itu entahnya itu tadi jadi kena minyak makan untuk goreng-goreng ikan kalian untuk makan kalian ini juga rupanya jalanannya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah hampir tuh gini rupanya padahal capek juga game demi sebuah sebuah kalian tahu kan demi sebuah sebuah cindramata iya asik hari ini wih burung sekarang tuh banyak lagi musim musim sepeda ada ikan cupang pun ada apalagi sekarang burung burung pun dijual burung 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 aku juga tuh ada ini gua tp wak kalau mau ke bukit itu dari mana wak dari sini wak kalau mau kebukit itu ya pak sun setelah dulu dia gigi satu oke jadi salah ini kesana ya pak wah itu gapapa tapi gak nanjak-nanjak larinya karena naik sepeda ini dari rumah gak sana sampe sini nyek-nyek gitu kenapa salah nyek-nyek-nyek benek kan ya ini dia pemandangannya men pemandangannya men oh itu perumahan eh perumahan perampungan iya sih perumahan rumah-rumah dan perampung kenapa tadi aku gak beli minum gak buat minum gak beli minum walau-alau nanti apa dagel air disana perasaan Indomaret disana oh gak Indomaret Alphamart oh gak Alphamart paling Alphamart Midi udah sambing-sambing kan ya itu depan-depanan Indomaret Alphamart Alphamart minum 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 sana apa sana waduh Alphamart